Hei, oke di video kali ini saya bakal nge-share cara unik lawan Hakpi Jadi Hakpi ini merupakan salah satu opsi terbaik ketika kalian ingin farming Noble Beesoul tanpa menggunakan seal Namun beberapa player mengabaikan Hakpi dengan alasan dia terbang lah lama di kill lah karena ignore mulu Lah iya jelas kalau kau nembaknya dari bawah Tapi kalau kalian menggunakan cara ini saya yakin kalian bisa mempersingkat waktu kalian melawan Hakpi Jadi caranya itu kalian cukup terbang menggunakan pad yang bisa terbang stabil di udara Dan tembak pakai handgun Menggunakan cara ini tuh kalian gak perlu lagi ribet-ribet pakai grapple hoop plus air attacknya crash Kalian cukup terbang terus tahan aja tombol attack kalian Fokus ke satu sayap aja dulu biar sayapnya cepat pecah dan dia cepat jatuh Jadi kalau saya punya pecah itu endurance nya bakal buruk kurang drastis Kalau HPnya udah knock kalian buru-buru turun Anggil latihan dan kalian dan combo aja pakai melee weapon Abis itu kalian naik lagi terus tembak lagi pakai handgun Kalau sayap yang sebelahnya belum pecah kalian pecahin dulu biar cepat jatuh Tapi kalau udah pecah ya tembak seadanya aja Yang ribet ketika melawan Hakpi itu kalau daranya udah di bawah 40% Bakal muncul cahaya merah di dadanya Terus tiba-tiba defense nya naik Damage kita berkurang Dan pola serangannya juga ikut berubah Di pola serangan barunya itu dia ada skill ini Skill ignore Jadi itu yang bikin lama sebenarnya Oke disini cahaya merahnya udah muncul Pola serangannya berubah Dia udah mulai nangkep-nangkep orang jadi batu Dan defense nya juga naik Kalian bisa lihat ntar nih Demeku berkurang Lah Ntar ntar Ini kalian lihat Gridku cuma 5000 Yang tadinya 9000 sampai 10.000 Sekarang jadi 5000 Semenjak menggunakan cara ini tuh Paling lama saya bunuh Hakpi itu 5 menit Ini jauh lebih cepat dibanding Saya nembak pake panah dari bawah Soalnya apa? Kalau di bawah itu Kita ribet mesti hindarin-hindarin Orang-orangnya yang nangkep-nangkep kita jadi batu Dan kalau kita menggunakan weapon seperti Kilo X-Bow, Short X-Bow, Joint Firearm Itu kan enaknya kalau nembak weakness point ya Kalau gak kena weakness point Demeknya kecil itu Gak double Sedangkan Hakpi ini Susah ditembak weakness pointnya Jadi saya berani bilang Kalau menggunakan cara ini itu lebih cepat Dibanding nembak dari bawah Nah ini dia mulai ignore nih Dia mulai nangkep-nangkep orang nih yang di bawah nih Kalian cukup bergerak aja di dekat dia Muter-muter Tungguin ignore-nya abis Sub indo by broth3rmax Oke segitu aja video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga membantu Bye bye